Presiden Republik Indonesia Joko Widodo buka suara terkait anaknya Kaesang Pangarep yang resmi bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia. Menurutnya dirinya hanya memberikan masukan, namun memberikan kebebasan untuk memilih pilihannya. Presiden Joko Widodo menyebut sebelum bergabung, Kaesang sempat berdiskusi dan meminta restu kepadanya. Presiden Joko Widodo pun menyampaikan bahwa dirinya mengembalikan keputusan anaknya dalam memilih partai yang diinginkan. Presiden hanya berpesan agar anaknya harus mandiri dan bertanggung jawab atas apa yang dipilihnya. Aku sudah mematahkan hati untuk masuk ke politik. Aku memang belum punya pengalaman di politik. Pak, satu lagi Pak. Perkaitan dengan hutan adat, Pak. Mas Kesang masuk PSI. Mas Kesang masuk PSI, Pak. Saya kan sudah sering menyampaikan, saya sudah sering menyampaikan, ya. Anak-anak itu kalau sudah berkeluarga, itu sudah punya rumah sendiri, sudah punya istri, ya sudah harus mandiri dan harus tanggung jawab. Artinya apa yang diputuskan itu pasti sudah menjadi tanggung jawab. Ada diskusi dengan Bapak nggak sendiri? Ada diskusi dengan Bapak nggak sendiri ya? Yang ingin akan termasuk? Ya, biasa di dalam keluarga Minta-Gua harus itu. Karena saya bilang tidak pun juga tetap akan jalan. Itu anak-anak saya seperti itu, Pak. Tahu. Ya, kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.